Hallelujah, mari kita berdoa, Bapak di surga dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kendakmu. Berkati firman, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus berkerja, bapak kami cekus Tuhan, demi nama Yesus Hamasya, yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk, Shalom. Nah sudah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bahas tentang cara mengalahkan ilmu hitam. Nah, kita Efesius pasalnya yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ke-13. Kitab Efesius pasalnya yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ke-13. Sudara yang ganjil, saya yang ke-6. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 10, sudah baca. Karena percumaan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pengelubur dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dia berdiri tegap, berikan-berikan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15, sudah baca. Kaki imam apa, saudara? Berkasutkan keelan untuk memberikan injil dami sedatera. Dalam segala keadaan pergunaan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari apa, saudara, si? Perisai iman. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu hitam dari kakek dan nenek saya. Kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam, lahirlah saya abu-abu. Nah, disitulah saya mempraktekkan semua kekuatan hitam, kekuatan mistik. Nah, secara otomatis, saya mengetahui rahasia, kekuatan, dan titik kelemahannya. Suatu kali, saya dipanggil seorang jenderal bintang 4, itu tahun 2021, tahun lalu. Nah, waktu itu jenderal ini tanya sama saya, karena dia tahu saya pernah tugas pengamanan khusus presiden. Waktu tahun 2004 sampai dengan 2014. Nah, jenderal ini punya posisi penting ada di pemerintahan. Waktu itu dia berkata sama saya, saya tahu Pak Daud tentang Pak Daud banyak hal, tapi saya ingin tahu ilmu hitam itu gimana cara kerjanya. Langsung sampingnya dia orang kepercayaan yang ngomong, Pak Daud kan ahli santet, bisa enggak tunjukkan ilmu santet itu? Ha, repot adakah? Kalau saya tunjukkan berarti kumat lagi kan? Saya ngomong sama jenderal. Jenderal, saya udah resign dalam pengamanan khusus 2004 sampai 2014, itu tugas saya pengamanan khusus. Tugas-tugas saya menjalankan operasi-operasi khusus. Oke, setelah itu saya berhenti resign. Nah, Pak Daud cek tempat ini gimana, ada enggak setannya? Jenderal ini orang muslim, bukan orang kristen. Kebanyakan yang minta tolong saya itu muslim, keurusan masalah santet-santetan. Oke, itu saudara saya doa. Jenderal, ini ada ilmu hitam, ilmu santet. Iya, jenderal mau bukti, santet itu ada, ada. Oke, ini ada ikan koi ini jenderal, ini ada ikan koi ini jenderalnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara ngalahkan ilmu santet dan cara kerja santet, buat ilmu hitam itu ada. Iya, saya doa dalam nama Yesus. Saya doa, langsung saya ikat demi nama Yesus. Langsung saya arahkan kekuatan gaibnya itu terpantul ada di ikan koi-nya. Ikan koi-nya pun harus yang mahal sekalian. Minyaknya jenderalnya, des ikan koi-nya mati. Di depannya jenderal, waktu masih hidupin, mati gini. Ini santet, iya. Tapi koi-nya mahal, Pak. Langsung ngambang gini. Ikan lah. Jenderal lebih mahal nyawa jenderal apa ikan koi-nya? Ya pasti nyawa jenderal. Oh, Pak Daud, berarti ilmu hitam santet itu ada. Itu di tahun 2021. Soalnya dia ngomong sama saya, kapan anda gabung lagi untuk tugas lagi. Jenderal, saya ingin hidup saya satu aja lah. Ingin ke gereja, hidup, kembali ke masyarakat dan jangan dikanggu lagi. Tapi satu hal, saya belajar satu hal. Yaitu apa? Ilmu itu ada. Ilmu itu ada. Sampai sekarang ada. Tetapi perlu sudah tahu bahwa di masyarakat ini, yang palsu itu 95 persen. Yang asli itu hanya 5 persen. Itu pun muncul pada waktu perang dan pertempuran. Tetapi di masa damai, di mana tidak ada perang, di mana tidak ada pertempuran, itu tidak akan muncul yang asli itu. Yang ketemu dukun palsu, pasiennya datang kena kutuk ditipu lagi. Makanya saya beritahu pada saudara, lebih baik kita datang ke jalan Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana ciri ilmu hitam itu bekerja? Pertama, itu pasti ada ledaan dulu di atap rumah. Wow. Nah, yang mendengar itu adalah yang dituju. Nah, kalau ada bunyi ledaan, tiba-tiba keluar cacing, tiba-tiba keluar kelabang, tiba-tiba keluar yang namanya darah. Itu adalah jenis ilmu santet untuk membunuh. Apa saudara? Tidak membunuh atau membuat orang jatuh sakit parah. Nah, tapi kalau bunyinya di tengah rumah, tiba-tiba kayak asap, bau busuk. Itu untuk membuat sial atau bangkrut, biasanya kekuatannya itu seribu hari. Itu kalau bunyi, kayak asap gitu. Kayak ada asap. Nah, kalau bunyinya seperti pasir menyebar di sekitarnya, itu jenis ilmu hitam untuk bikin bangkrut atau orang jatuh sakit, parah tetapi tidak mati. Hanya setengah aja, tidak parah. Bikin bangkrut atau membuat perpecahan dalam rumah tangga. Kalau bunyinya sering dor itu mercon. Nah, dor itu mercon. Jadi harus jelas. Dan semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu bermain di alam bawah sadar. Alam sadar manusia itu kira-kira 15 persen. Alam bawah sadar itu 85 persen. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu, itu terkenang terngiang kembali. Karena ingat, alam bawah sadar manusia 85 persen. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan gaib, itu masuk melalui satu, yaitu apa? Sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Apa arti sugesti? Suatu kepercayaan yang belum tentu benar. Beda dengan iman. Iman ada suatu keyakinan, kepercayaan yang pasti benar. Itu bedanya iman dengan sugesti. Dan dasar dari iman adalah harapan. Nah, pada waktu bunyi dasar, semua kekuatan mistik itu main ada di alam bawah sadar, dan masuk melalui satu, yaitu satu pintu, yaitu sugesti. Nah, saudara, bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Nomor satu, ikuti saya semua. Jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati, yang menentukan nasib, takdir, kematian. Ingat, jangan meyakini mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati, yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu hitam itu dikirim, akan masuk ke alam bawah sadar, dan akan menyamar menjadi orang yang sudah mati, begitu ada ledaan. Pak, ada mimpi yang dari Tuhan, ada yang bukan. Pak, kalau mimpi kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, itu mimpi apa? Kecapean. Jadi begitu ada ledaan, ada mimpi. Biasanya mimpi jadi kayak anak kecil, anak yang sudah mati. Orang tuanya atau kakek neneknya, langsung nemuin. Nak, daripada susah di sini, ikut saya sana bahagia. Dia bangun dari tempat tidurnya, yakin itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Padahal waktu dia yakin percaya itulah, ilmu hitam itu bekerja. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan hitam, harus ada yang namanya sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Su, sugesti. Nah ini saudara. Atau mimpi gigi tanggal satu, atau nebang pohon, sekalipun gigi rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Jangan diyakini, sebagai tanda nasib takdir kematian. Jelas? Jelas? Atau mimpi, mandi telanjang, buang air besar terus-menerus, bangkrut sial. Itu jenis ilmu tanah kuburan. Kalau kena seseorang, mimpinya itu. Kalau itu diyakini, sebagai tanda nasib takdir kematian, maka ilmu itu, bekerja. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Karena harus ada namanya sugesti. Apa saudara? Dan semua ritual kekuatan mistik, kekuatan hitam, pasti di malam Jumat, hari Jumat. Tidak malam minggu. Kenapa? Karena disebut hari ketujuh, sabat Yahudi, itu hari Sabtu. Nah hari minggu, itu hari pertama. Kita orang Kristen hari minggu, karena kebangkitan Tuhan. Tapi kalau hari ketujuh, itu hari Sabtu. Berarti hari yang keenam, adalah Jumat. Ingat, hari yang keenam, Tuhan menciptakan manusia, segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Segambar serupa. Apa saudara? Segambar apa saudara? Segambar serupa dengan Tuhan. Segambar serupa dengan Tuhan. dan hari yang keenam pula, Tuhan memberkati manusia, beranak cuculah, kuasai bumi. Lawan dari Tuhan, adalah setan. Kalau Tuhan memberkati manusia, maka setan mengutuk manusia, dengan ikatan kutuk masa depan. maka ini semua ritual kuasa gelap, itu hari keenam, hari Jumat, malam Jumat. Maka ada istilah namanya, Jumat Keliwon. Nah itu setelah dunia adalah hari keenam. Apa saudara? Hari apa saudara? Hari keenam. Nah, nomor satu. Yang kedua, yaitu apa? Akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Apa saudara? Karena akar pahit, kecewa, dendam. Kalau orang penuh kekecewaan, penuh dendam, penuh akar pahit, itu namanya api kegelapan. Nah, orang yang kena kecewa, dendam, akar pahit, itu paling mudah, terkena ilmu hitam. Makanya banyak sekali kasus, orang terkena guna-guna pelet, itu karena apa saudara? Karena ada kecewa, dendam, dan akar pahit. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Pengampunan kunci pemulihan. Amin. Jadi ingat saudara, sering banyak sekali kasus, orang itu saudara, kena santet, kena ilmu gaib, karena ada kecewa dalam hidupnya. ada akar pahit dalam hidupnya. Ingat, Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Orang yang suka tertawa, tidak bisa disantet. Karena itulah, ketawalah setiap hari. Tapi jangan ketawa sendiri. adian darah. Jadi ingat darah. Yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Apa saudara? Akar pahit, kecewa, apa saudara? Dendam. Ini paling mudah terkena ilmu hitam. Makanya untuk mengalahkan ilmu hitam, selalu saya kasih tahu, apakah kamu mau mengampuni, mengangkat semua kekecewaan dalam hidupmu. Akar pahit, kecewa, dendam. Jelas saudara? Kedua, mengampuni. Apa saudara? Mengampuni. Yang ketiga, ini penting untuk saudara. Keluarga harmonis, tidak bisa terkena ilmu hitam. Kenapa? Karena ada namanya, kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Kekuatan apa? Kekuatan cinta. Suami istri, itu ada namanya, ikatan batin. Orang tua anak, itu ada ikatan batin. Buktinya apa? Kalau anak kita ada musibah, kalau anak kita mengalami kecelakaan, kalau anak kita mengalami masalah, sekalipun orang tua, seorang ibu tidak dikasih tahu, dia terasa, ada sesuatu yang tidak beres dengan anak saya. Betul? Betul? Demikian suami istri. Ada sesuatu yang tidak beres dengan suami saya. Karena ada ikatan batin. Nah, sebelum saya bertobat, keluarga harmonis, itu adalah benteng takdir, yang tidak bisa ditembus. namanya kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Makanya rata-rata orang yang terkena guna-guna, ilmu hitam, kuasa-kuasa gelap, semua pasti berhubungan dengan apa? Keluarga tidak harmonis. Tapi keluarga itu harmonis. saling mencintai suami istri, itu tidak bisa ditembus oleh kekuatan gaib apapun. Karena ada namanya kekuatan cinta. Awal-awal saya bertobat, semua manusia pasti ada celah dosa. Betul? 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 Sekalipun pendeta setop apapun, pasti ada celah dosa. Waktu itu, pendeta yang mengajarkan saya, karena waktu itu saya doa Bapak kami, tidak apal-apal. Saya tanya sama pendeta, tolong ajarkan suatu doa yang singkat, jelas, tapi berkuasa. Dia yang ajarkan satu doa pada saya, dan saya pakai itu seumur hidup. Doanya ikuti saya semua. darah Yesus. Sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Setiap kali mau kotbah, setiap mau pelayanan, setiap apapun yang saya lakukan, saya hanya doanya itu saja. Kenapa? Karena kita pasti ada celah dosa. Betul? 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 Nah, di situ saudara. Saya diajak doa, darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Tiga, kekuatan cinta. Apa saudara? kekuatan apa? Kekuatan cinta. Yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Pelu tidak tahu, yang disebut penolak bala, penolak ilmu hitam, dukun aliran apapun juga, bila ada kasus yang berhubungan ilmu hitam, dia langsung apa? Bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur dia yang menuai. Nah, dan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Apa saudara? Semua umat apa? Semua umat manusia. Nah, makanya saudara, sebelum saya bertobat, itu diajarin. Penolak bala itu, dukun pas dilakukan itu. Nah, namanya kembali ke asal. Keempat, hukum ini, berlaku bagi umat manusia. Hanya bedanya kita orang Kristen, kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia, berkat itu ditambahkan. Amin? Amin? Nah, sebelum saya bertobat, saya pernah belajar ilmu singolodoyo, berubah jadi harimau. Setelah itu, ilmu babi ngepet. Nah, kalau jenis ilmu babi ngepet ini, pantangannya ketemu orang menadu batak. Jadi rica-rica adalah. Pakai minyak teplok, kalau apinya goyang-goyang, itu berarti bahaya. kalau apinya tenang, berarti aman. Langsung pakai kein hitam, langsung. Nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk. Nanti di rumah orang kaya, ada selokan airnya, diminum. Langsung keserap. Uang emas cek, kena semua. Karena dulu belum bertobat, waktu itu saya tidak mau nyuri, saya balikin lagi. Pak Kiris berpikir, bagaimana kalau nyoba ngerampok bank. ada bank namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Apinya tenang, nguk-nguk-nguk-nguk-nguk. Nyedot selokannya, syup, gagal. Syup, gagal. Gagal mbobol bank BRI. Maka amanlah nabung di BRI. Gagal udah. Langsung balik lagi. Nguk-nguk-nguk. Waktu balik, guru saya, lihat saya. Ton, baru ngapa kamu? Guru, aku mbobol bank kok enggak bisa ya? Pakai ilmu babi ngepet. Guru saya ketawa cekikian. Dia berkata, dari Adam Hawa sampai ke kamu, tidak ada tuyul babi ngepet, mbobol bank kecuali kamu. Langsung, langsung di, guru saya ngomong, kenapa babi ngepet tidak bisa dipobol? Tidak bisa mbobol bank. Kenapa ilmu babi ngepet, pertuyulan tidak bisa mbobol bank? Ingat, karena di bank itu, uangnya orang pelit dan sosial, kumpul jadi satu. Depositnya orang pelit, depositnya orang, sosial kumpul dari satu. Tidak bisa. Makanya tidak ada sejarah itu. Puyul babi ngepet, mbobol bank pemerintah. Tidak ada. Tidak bisa. Karena kumpul di situ. Di situlah saya baru ngerti. Oh berarti penangkat ilmu hitam itu ini. Amin. 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 Baru saya mengerti. Harus suka menolong, suka memberi. Itu penangkal penolak ilmu hitam. Orang kena tanah kuburan, bangkrut, itu pasti orang pelit. Tapi orang yang suka menolong, suka memberi, Tidak bisa menangkat. Waktu itu ibu presiden panggil saya, ibu Anik Yudhoyono, dia tanya sama saya, beliau orang muslim, alam ahum ya. Waktu itu dia tanya sama saya, saya muslim. Bagaimana supaya saya tidak kena ilmu santet dan ilmu hitam. Ibu banyak sadakoh, banyak nolong orang. Sejago ilmu santet apapun, tidak bisa penangkat. Kenapa? Ada benteng takdir di sini. Orang yang suka menolong, suka memberi. Tidak yang saya kena. Nolong siapa? Siapapun. Memberi ke siapa? tempat ibadah, tempat apapun ibu. Sebagai ibu presiden. Saya rasa, pagi ini, kolektor berubah. Waktu mau ngasih, ngelihat babi ngepet. Lima. kalau kita hidup dalam Tuhan, ada kuasa Yesus, ada darah Yesus, kita tidak bisa kena semua kekuatan gaib. Amin. Roh yang ada dalam ilmu lebih besar. Saudara, lu sudah tahu tentang coronavirus. Suatu kali, saya berdoa. Karena teman-teman saya banyak yang meninggal. Teman-teman meninggal. waktu saya doa, waktu saya doa, saya mendapat suatu hikmat. Bahwa coronavirus ini, didesain, diciptakan, dikembangkan dari genetika, sebagai senjata biologi, untuk membunuh banyak laki-laki. ada perempuan yang meninggal, tapi banyak laki-laki. Saya perhatiin, perempuan sudah gini, ngkik, 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 lolos hidup. Tapi yang laki-laki baru, ngkik, selesai. Sudah perhatiin tahun lalu. Didesain, diciptakan. Di lab, sebagai senjata biologis. Baru saya masih, ingat itu, saya doa. Kira-kira 2021. Tahu enggak saudara? Saat ini jadi jandanya susah. Doanya harus, pergumungannya berat. Kenapa? Saingannya berat. Dari janda sekarang itu. Pertama, sesama wanita. Betul? Kedua, pria. G. Homo. Betul? Yang ketiga, waria. Betul? Ingat saudara. Sekarang itu saudara, cari laki-laki normal. Susah. Apalagi laki-laki baik, mujijatar. Jadi saudara yang punya suami, asal suamimu normal, sudah terima kasih sama Tuhan. Jadi jangan pikir cerai. karena cari yang normal sekarang susah. Karena cari yang normal sekarang susah. Ada yang model gini. waktu ketiga, waktu ketemu, kemana mas? Zaman saya kecil, orang bencong, umum, di kita. jaman sekarang. Banyak. Betul? 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 Dan ingat, gagah-gagah semuanya. Begitu bicara, suara berubah. Ini mendekati namanya, akhir jauh. Pedatangan Tuhan. Apa saudara? Nah, saudara, kemarin saya ada pertemuan, khusus. Kita bicara, kawan saya dulu dari, dulu ya, dari One Team Press. Ngomong-ngomong, ngobrol, gimana keadaan negara ini? Tanya, kegiatannya, kamu Daud, setelah risen gimana? Oh, jalan-jalan kunyuran. Gimana ini, waktu kami ngobrol, untuk makro ekonomi, mikro ekonomi, yang kita kumpul-kumpul semua, kasih bicara itu. Dulu, kawan saya ini dari, segera SBI itu, Tuhan Tim Press, Dewan Pertima Presiden. Sebenarnya, mengomong sama saya. Daud, tahun depan, Pak Daud kan berkata, setitik terang. Iya, padahal dunia mengatakan, gelap. Tapi Pak Daud, untuk ngomong, setitik terang. Dasarnya apa, setitik terang itu? Secara makro ekonomi, ingat, tahun depan, itu Pilpres. otomatis, ekonomi bergerak. Baju-baju kampanye, betul nggak? Betul? Betul? Atribut-atribut kampanye, betul? 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 Bako, IT, semua. Tahun depan, sekalipun resesi ekonomi, sekalipun inflasi, ekonomi bergerak. Kenapa? Setitik terang. Apa saudara? Sekalipun ada resesi, ada setitik terang. waktu saya ngomong sama kawan saya dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Setitik terang. Justru karena Pimpres, ekonomi bergerak, sekalipun inflasi. Dan ingat sebenarnya, tahun depan, bulan 6, bulan 7. Tepat bulan 6, bulan 7. Dolar bisa 16 ribu. Dan ada namanya itu, krisis dolar. Kenapa? Penjatuhan utang luar negeri swasti. Bulan Januari, Februari, utang luar negeri. Pak, nyimpen dolar. Jangan, simpen rupiah. Harus cinta rupiah. Betul? Pegang rupiah secukupnya saja. Untuk tahun depan. Kalau ada bisnis apapun, yang berputar produktif, masukkan uang ke situ. Jangan megang uang banyak-banyak. Secukupnya. Apa saudara? Ngomong sebelahnya, secukupnya. Karena nilai uang akan turun, rosot. Dan ini dunia. Dan dolar akan diusahakan, dikunci di 16 ribu. Di atas 16 ribu gimana Pak? Tenang aja. Saya ditanya, bisa enggak terjadi namanya kerusuhan ke 98? Tidak. Kenapa tidak? Langsung kita ngobrol-ngobrol dari wanting press, sayang. Karena TNT kita pulang. 98 karena ada politik. Kerusuhan sebentar ya. Kalau tahun ini, betul-betul kuisis. Memang bawa ributin apa? Ong dunia ngalami duitin teh. Betul enggak? Semua sama-sama ngalami. Jelas? Jadi, kerusuhan terjadi enggak? Tidak. Sampai tahun 2020. WMR naik. Pacek target. Pacek ditargetkan naik. Tahun ini, pacek udah naik kan. Tahun depan, targetnya. Kalau PPN, 11 persen. Gitu deh. Ketiga, Bungabang. Itu nanti BIRIT, 6-7 persen. Tahun ini, akhir tahun, 5 persen. Ini aja enggak usah dipikir-pikir, udah 7-5 persen. Dan saya kan udah memberitahu, B, Bungabang akan naik bulan lalu ya. Awal tahun juga saya kasih tahu ya. Nanti bulan 9, Bungabang naik. Perusahaan akhir tahun ini, 5 persen. Bisa lebih, bisa dikit, atau pas 5 persen. Apa yang harus kita lakukan? Maka saya memberitahu pada jemahan semua, yang utang bank, segera dilunasi. Ngomong sama sebanyak, kamu utang, lunasi semua. Utang bank. Jelas? Jelas? Jelas, saudara? Utang bank, apa adalah? Lunasi. Kalau yang utang, jangan nambah utang. Karena nanti, di akhir tahun 2023, itu Bungabang bisa 6-7 persen. Berarti, BI rate, segitu, debitur terima, kira-kira apa? 2 digit, 11, 12, atau 3 persen. Profesional lainnya, 13. BPN 11 persen, Bungabang segitu. Menjadi pertanyaan dalam satu tahun, bisa enggak engkau kerja, untung 10 persen bersih. Itu saja. Dan Bungabang seperti itu. Mengerti maksud saya, saudara? Tetapi Tuhan bicarang pada kita, buat dia memelihara kita, di tengah-tengah kesulitan. Jadi ingat, saudara, Indonesia tidak akan mengalami, krisis seperti Eropa. Kenapa? Didukung, awal, kemarau, dan hujan. dan tanah subuh. Bagi mereka yang di PHK-PHK, saya beritahu, balik kampung, bangun desa. Karena nanti, kondisi seperti ini, masih 2 tahun. Masih berapa lama, saudara? Setelah 2025, baru mulai bergerak semua. Jadi saya beritahu, selama 2 tahun, kondisi seperti ini. Kalau pertambangan, mineral, dan lainnya, tidak ada pengaruh. Tambah, bagus. Tapi tidak bagus sekali ya. Sama lah. Lumayan lah. Tapi kalau yang retail startup, berat. Tapi ingat, resesi ekonomi yang berat, hanya yang tinggal di Jakarta. Karena banyak keinginan. Ingin setik, ingin rolek, kalau terpaksa, rolek Cina. Ingin inilah, ingin ini. Kalau yang di desa-desa, tidak ada pengaruh. Karena lihatnya hanya sapi, kebu, kambing. Di desa-desa, tidak ada pengaruh. pinggir-pinggir kota, Bogor aja tidak pengaruh. Sukabumi, Garut, Tasik, Serebon, tidak terpengaruh. Kokoknya yang ada pertanian, perternaan, dan pinggir laut, tidak terpengaruh. yang terpengaruh hanya Jakarta, dan Suratah. Jadi, tenang, baik. Dan di Jakarta pun, tidak ada yang mati kelaparannya. Kenapa? Tuhan klihatan. Amin? Tidak, enak aja. Jadi, tahun depan, enggak usah. Memang resesi ekonomi, tapi ada namanya setitik terang. Dan setitik terang itu ada jawabannya, yaitu apa? Karena ada pesta demokrasi. Kampanye. Betul? Betul? IT juga dapat order, baju-baju kampanye dapat order. Sembako dapat order. Betul? Kontraan-kontraan dapat order. Nah, untuk ini, pos-posnya. Harusnya mengerti, kenapa Tuhan ditahu secara saya, tahun 97, setitik terang datang di 2023, dan kita semua kembali hidup normal. Corona ini gimana Pak Daud? Masih 2025, tenang aja. Nanti abis Omikron, nanti keluar Megatron. Sekalian aja dong. Karena nanti muncul, banyak varian darah. Sampai 2025, itu puncaknya. Di atas itu, di bahas 10 tahun, error semua. ingat saudara. Waktu Corona tahun lalu, saya nyampekan pesan, Malekat Naut. Malah saya dikutuk, dikatain dimaki-maki. Malekat Naut datang dari Jakarta, menuju Surabaya. Malekat Naut. Sama Michael itu ya. Menteri ya. Waktu itu kan saya ngeliat Malekatnya, ada di atas gitu. Dia yang beritahu saya, saya dihutus, Malekat Naut. Itu Jakarta, Surabaya. Terusnya Malekat Naut ngomong, saya, kamu dikebon, jangan keluar-keluar. Gitu lah. Yaudah, saya dikebon terus udah keluar-keluar. itu bulan, sempit bulan Mei dong. Saya tuh mau nyampein dimana, akhirnya awal Juni saya beritahu. Michael itu ya. Di Juni. Waktu saya nyampein itu ya di sumpai banyak orang, saudara. Juni, Juli sampai Agus. Terus, itu juga bulan. Banyak yang mati. Betul? Betul? Yang ngutukin pun ikut karantina. Tapi saya satu hal saya misalnya. Kalau kita belum waktunya mati, enggak mati. Kenapa, saudara? Waktu bulan itu, saudara? Soalnya, tetepnya dikebon aja. Jadi tertanya, apa enggak kondisi seperti itu waktu itu? Belum mendapat jawaban. Tapi yang jelas, tahun depan, Januari. Setitik, artinya, inflasi boleh terjadi. UNR tetap naik. Tapi ekonomi tetap berkelihatan. Inflasi boleh. Penting ekonomi. Jelas, saudara? Jelas? Jadi yang resesianya, saudara? Jakarta dan apa? Surah. Mari kita berdoa. Aku pohon kuasa iluhim pekerja. Kekuatan iluhim pekerja. Bebaskan dari yang jatuhis dan gelapang. Kuasa iluhim pekerja. Al-satuh tibadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Dan nama-Mu kumilihatan. Demi nama Yesus. Yang percayatakan. Dan nama-Mu kumilihatan.